Setiap hari, industri pertahanan Rusia mampu menghasilkan peluru artileri dengan jumlah yang luar biasa, yaitu mencapai 12.320 butir, dengan harga masing-masing hanya sekitar 1.000 USD saja. Ini berarti, Rusia bisa memproduksi hingga sekitar 370.000 peluru artileri setiap bulannya, atau sekitar 4,5 juta peluru artileri setiap tahunnya. Angka-angka ini berasal dari perusahaan konsultan BN Company yang dilaporkan oleh Sky News. Menurut BN Company, Rusia diperkirakan akan memproduksi sekitar 4,5 juta peluru artileri pada tahun 2024. Tingkat produksi ini jauh lebih tinggi daripada rencana gabungan yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebanyak 1,3 juta peluru artileri, atau hanya sekitar 1.3 dari produksi Rusia. BN Company juga menyeroti masalah serius yang dihadapi oleh Ukraina. Mereka kekurangan peluru artileri yang parah, ditambah lagi dengan tingkat produksinya yang lambat. Pasukan gabungan peluru artileri dari Amerika dan Eropa juga gagal memenuhi kebutuhan Ukraina untuk melawan Rusia secara efektif. Saking banyaknya kekurangan, setiap peluru yang diluncurkan oleh pasukan Ukraina bisa dibalas oleh 5 timbakan pasukan Rusia. Kemampuan produksi Rusia yang cepat membuat biaya produksi peluru artileri 152 mm-nya menjadi lebih terjangkau, yaitu masing-masing hanya sekitar 1.000 USD. Sementara itu di Eropa dan Amerika Serikat, biaya rata-rata proyekil serupa adalah sekitar 4.000 USD, dan dalam beberapa kasus bahkan harganya dapat melampaui 5.000 USD. Pendekatan yang lambat untuk meningkatkan produksi peluru artileri ini tentu berdampak negatif pada kemampuan Ukraina untuk melawan Rusia. Mengenai biaya produksinya yang murah, Rusia memiliki cara tersendiri untuk menekan biaya itu. Sebelumnya, Rusia memiliki peluru artileri 122 mm dengan warna hijau cerah yang khas, di mana warna yang tidak biasa ini dihasilkan dari penghilangan selongsong khas yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan amunisi tersebut. Efek pengurangan ini tentu adalah untuk penghematan biaya. Tujuan utama selongsong adalah untuk memastikan umur panjang peluru artileri. Biasanya ini dilakukan karena amunisi tersebut akan disimpan untuk waktu yang lama. Namun bagi Rusia, ini adalah kesempatan untuk memangkas biaya di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Kebutuhan mendesak amunisi di garis depan membuatnya akan digunakan dalam waktu dekat, sehingga tidak akan disimpan di gudang dalam waktu lama. Peran kunci lain dari casing ini adalah untuk mempermudah pengangkutan. Biasanya artileri tertentu dilengkapi dengan fitur praktis seperti pegangan atau lak pengangkat untuk menyederhanakan pengangkutan. Casing yang biasanya meningkatkan daya simpan itu juga dapat diberi tanda dan kode warna yang menunjukkan jenis dan fungsi spesifiknya. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menerapkannya secara akurat. Rusia sendiri memang memiliki beberapa industri militer yang mendukung untuk memproduksi amunisi artileri dalam jumlah besar. Uralvagan Savot adalah salah satu produsen peluru artileri terkemuka milik negara Rusia yang terkenal dapat memproduksi berbagai macam peralatan militer. Meskipun jumlah produksi spesifiknya tidak jelas, namun kapasitas produksi bulanan perusahaan ini diperkirakan bisa mencapai puluhan ribu peluru yang mencerminkan peran pentingnya dalam kompleks industri militer Rusia. Pemain penting lainnya dalam produksi peluru artileri Rusia adalah Tula Ordnance Plan. Fasilitas persejarah ini telah menjadi landasan pembuatan senjata Rusia selama puluhan tahun. Pabrik persenjataan Tula ini diperkirakan dapat memproduksi peluru artileri dalam jumlah besar hingga ribuan setiap bulannya, tergantung pada jenis dan kerumitan peluru tersebut. Kurgan Mazavod adalah kontributor utama lainnya untuk produksi peluru artileri Rusia. Meskipun pabrik ini terkenal dengan kendaraan tempur infanterinya, fasilitas ini telah melakukan diversifikasi untuk memasukkan amunisi artileri ke dalam jajaran produksinya. Output bulanan dari Kurgan Mazavod diakini mencapai ribuan. Pabrik pembuatan mesin Nizhny Novgorod juga memainkan peran penting di sektor ini. Dengan infrastruktur manfaktur yang kokoh, fasilitas ini mampu mendukung produksi beragam peralatan militer seperti peluru artileri. Kapasitas bulanan fasilitas ini diperkirakan sekitar seribu unit yang membantu memastikan pasokan amunisi yang stabil untuk militer Rusia di medan perang. Terima kasih telah menonton!